Bentuknya mirip banget nih sama Stradic SW 2020 nih Dari warna dan spoolnya juga mirip nih temen temen nih Halo temen temen, salam strike Ketemu lagi sama saya Edi Can dari Mitra Bengka Pancing Hari ini kita mau review ini Ini rail baru tapi merek lama ya Temen temen pasti tau merek Golden Fish Ini merek udah lama sekali ya Dari tahun 90-an, tahun 80-an kali mungkin ya Di 90-an ini sudah ada rail ini Ini model terbarunya Namanya Golden Fish Turbo 3000 PSW Oke, ini rail ini terdiri di sini berapa size ya Dari size 3000, 4000, dan 6000 Oke, nah kita dikasih sampel nih Size 3000, kita akan boka dan kita cek Nah temen temen kita lihat semua spesifikasinya di box ini ya 3000P, nah P ini artinya untuk power gear Berarti untuk ratio nya rendah dan SW ini sudah short water Nah, kelebihannya apa? Nanti kita cek Oke, kita lihat dulu feature-feature nya Di sini bearing nya 9 plus 1 Berarti ada 9 bearing dan 1 bearing one way Oke, dan ini feature-feature nya Screw in power handle, berarti ratio nya power handle Aluminium run knob, berarti knob ini sudah aluminium Power handle, kiri kanan maksudnya di handle nya bisa buat handle kiri, handle kanan One way system, pinion bearing nya SS, berarti one way nya sama bearing nya sudah stainless steel Ini CNC aluminium spool, berarti spool nya aluminium CNC Waterproof, nah waterproof kita akan lihat silka arti dimana aja Berikutnya mirror painting warnanya seperti warna kaca ya Mengkilat bisa mantulkan Terus ada carbon drug washer, oke Dari feature ini semua kita akan cek Dalamnya seperti apa, oke Ya temen temen ini kita bongkar aja, kita unboxing langsung ya Dapatnya apa aja, kita buka Ini dapet pakai plastik aja ya, ini all nitrele All nitrele, handle nya Ini ada skematik nya ya, skematik diagram nya Diagram Oke, gak dapet lagi, ini ada label-label nya, kita buka dulu label nya Bentuk nya mirip banget nih sama Stradic SW 2020 nih Dari warna dan spool nya juga mirip nih temen temen nih Nah, temen temen bisa budget hemat untuk Daripada beli Stradic, kalau temen temen budget nya terbatas, temen temen bisa beli golden fish dengan model yang mirip Oke, gak ada apa-apa lagi, kita langsung bongkar aja, kita cek aja Ya temen temen, ini nitrele nya, 3000 PSW turbo golden fish ya Ini handle nya, kita lihat handle nya bisa dapet kiri kanan Lihat, kita disini ada seal air nya Warna coklat gitu, seal nya Kodoknya sudah run knop, sudah knop bulat Kita coba pasang Ini lumayan smooth ya, enak ya Kita tiba-tiba timbang nya Ini timbang kita nyalain Oke, terus you know Rail ini berat nya 304 gram Cukup ringan ya, agar 4 gram Oke, untuk tau dalam nya kita bongkar semua Pertama kita buka handle dulu Kenop, kenop spool nya, kita buka Nah, spool nya juga ada water seal ya Kita akan cek, apakah sudah carbon tech Kita buka pair nya Kita buka pair nya Ini sudah carbon tech tool Gimana juga ada 3 piece ya 10 clicker Oke, ini bagian clicker nya Kita buka, ini ada o-ring Ini ada seal kecil ya, seal apa, o-ring ya O-ring ini untuk mengganjal supaya bearing tidak keluar Ini ada o-ring kecil Kita keluarkan carbon clicker nya Ini bagian spoolnya ada bearing bawahnya nih Satu bagi kecil Satu bagi kecil Turutkan ya, ini ada bearing Bearing bawahnya ada ring special spool Clicker Ini ada plat nya dua bagi, dua piece Oke, dan kita buka rotor nut nya Tapi di sini ada cover nya ya Kita buka obeng plus dulu di kiri kanan Cover juga sudah terbuka Teman-teman di sini, di sini ada water seal juga ya Yang ada cokelat Kita buka Kita buka kunci 10 ya Kita buka dulu rotor nut nya Arah nya berlawanan, arah jalum jam ya Berlawanan Oke, saya urukan ya Ada baut Seperti nya Kalau kita lihat ini, kita lihat mirip realsi manu stradik ya Ada cover seperti ini Rotor nya kita buka Rotor nya kita buka Sekarang kita buka bagian body nya ya Buka cover lokang dulu Yang plus Ke bawah Kita buka bagian atas Bagian atas ini ada cover untuk penutup Bagian bearing one way ya Kita buka tiga buat satu, dua, tiga Sekarang kita bisa lihat di sini Sudah terlihat ya Ini ada seam ring nya Ada bearing, ada bearing one way dan pegas nya ya Kita buka dulu pegasnya Supaya pegasnya tidak terbang Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita cabut pelan-pelan Kita ulutkan ya Pusing, bearing Bearing one way Berikutnya kita buka cover Cover body rail Ada 4 bot Satu, dua, tiga, empat Kita pemenang, sekarang Kita pemenang sini ya Ini ada seal juga ya Di bawah bearing one way nya Kita buka Kita ambil slider shaft Disini ada water shield teman-teman Di bawah main gear bawahnya, ini bearing Main shaft Bearing OSG gearnya besar, kita buka Oke, kita keluarkan Ini OSG gear, dalamnya ada bearing Kita keluarkan dulu bearingnya Di bawah bearingnya, kita keluarkan Ya, untuk sudah terbuka semua teman-teman Ini di bagian bodynya, sekarang kita buka bagian belt arm Kita cek line roller Daud, pengen roller Dan dalamnya ada bearing Ini malahkan dosennya bearingnya Kita bisa buka bagian belt armnya Ini untuk bear armnya kita buka juga Ini pivot arm Sama ada pegasnya Oke Sekarang untuk bagian knop, kita coba buka knopnya Ini bukanya terbalik ya, hadapnya ya Kita buka, pakai kunci khusus Nah, kalian bisa dapatkan kunci ini, knop opener di sosial media kita ya Di toko online ada jual Ini trapeka pancing, namanya knop opener Kita buka Oke, ada baut, kita bisa buka juga Ada bautnya Ada bearing di depan belakang ya Oke Oke Nah, teman-teman, ini kita semua sudah buka semua komponennya ya Golden fish turbo-nya ini Sekarang kita hitung, pertama kita hitung jumlah bearing dulu ya Baru kita lihat material-materialnya Kita hitung dari bagian atas ke bawah ya Oke Oke Pertama, kita cek dulu di knop, knop nggak ada Di 10 nggak ada Di 10 tidak ada Dan di knop ada 2 nih, teman-teman Di knop handle ada 2, ukuran 5, 2,5 Satu kali Satu, dua Oke Ke bawahnya, di bagian 10 bawah ada satu lagi, tiga Tiga Ini orang kira ada dua Empat Lima Kira ada dua Enam Tujuh Delapan Sembilan Oke Jumlah bearing adalah 9 dan satu adalah bearing one way Bearingnya sesuai ya 9 plus 1 Berarti rail ini sesuai jumlah bearingnya Dan kita lihat teknologi-teknologinya Bagusnya Lagangnya modal screw-in Nah, bener ya zac onto built你可以 Knop Knopnya bulat Sesuai ается bulat Terus Beairingnya Stand Ed steel Bearingnya sesuai Stand des steel speeth яж C&C dan anti air, ada seal airnya, kita bisa di beberapa tempat ya, kita cek lagi, seal airnya ada posisi di drag knob, di rotor nut, dan di drag key bagian bawah, Oke, sama ada seal di rotornya ini teman-teman ya, di cover untuk membeli bering-beringnya, ini ada atrasil juga karet ya, Oke, cat mengkilap seperti cermin, ya mungkin ini warnanya juga ya, terus sudah luasanya karbon, nah sudah sesuai teman-teman ya, sesuai semua simplifikasinya, Sekarang kita cek komponen satu-satu ya, dari paling kanan ke bawah ya, drag knobnya, dia bodinya masih beban plastik atau grafit ya, tapi ini sudah ada seal water sealnya, biar drag knobnya tidak masuk ke air, Dia washer ada tiga, bahannya karbontek, dari saya lihat disini bahannya karbontek, terus ini handlenya sudah run knob, ada dua bearing, handlenya juga sudah metal semua ya, Dan ini sudah metal, dan ini bagian rotornya, rotornya ini pegas, ini pivot armnya sudah metal juga, bukan plastik, tapi ini rotornya berbahan plastik atau grafit ya, belum metal, karena masih bisa main, Ini bed armnya juga masih berbahan plastik ya, bed armnya juga berbahan plastik, covernya plastik, ini cover plastik, Kita lihat di depan sini kalian teman-teman ya, ini ada seal o-ring, di shaft utamanya seal o-ring buat penjaga, supaya bearing yang di bawah spool dia tidak keluar ya, Ini ada ring plastik sebagai special spool, ini clicker, dua nya ada bebanan clicker, ini rotor nutnya di data cover, ada water sealnya, Dulu buat ini, ini cover, cover di rotor ya, supaya manis saja, bodinya, berikutnya kita ke bodi, bodinya berbahan plastik dan grafit ya, Ini ada dua seam ring, ada satu bearing pinion gear atas, satu pinion gear bawah, dan tengah-tengahnya warna bearing, pinion gearnya berbahan kuningan, Dan main gearnya berbahan zinc, sudah endless screw in ya, terus, ini bearing pinion, bearing main gear bagian atas, atau 14.4 dan bawah 17.3, dan ini shaft slidernya ya, buat penahan, dan slidernya berbahan zinc, untuk shaftnya ini berbahan stainless, dan frame utamanya, ini masih berbahan plastik dan grafit ya, tapi enteng dan ringan sih kelebihannya dia, oke, Cover belakangnya juga masih cover plastik ya, dan di USG gearnya ada bearing, ada bearing ukuran 7.11.3, dan di line lower nya juga sudah bearing, Bearing, bearingnya 47.2.5, oke, ini bail wire nya juga sudah metal, ini bahan di bail wire yang, bail holder nya juga sudah metal, Oke, semua video kita bahas, sekarang kita rakit kembali, karena ini rail baru, oke, ya teman-teman, ini ragodon visi kita lihat semua komponennya ya, Sekarang kita rakit kembali teman-teman ya, oke, kita mulai dari yang gampang dulu, dari spool dulu, rotor, baru masuk ke body rail ya, ke mesinnya ya, Carbon tech nya, sudah carbon tech, kita belutkan lagi, masuknya sama seperti kita buka, Masukkan, ini ada kawat sepi nya, Oke, ya, berikutnya ini sudah selesai ya, selesai, sekarang kita pasang motor, ini ada pivot arm nya, pivot arm nya sudah stainless ya, sudah bagus nih, pasang, Ini fungsi, Bail folder, Bail folder, Oke, biar harus sudah terpasang, teman-teman, 이ain $9, five 862.5, Masuk, $10, ini sudah terpasang, ini ada d varsa berputar yang baik, Oke sudah selesai, sekarang kita pasang handle Ini beringnya 5,8,5 ya Belakang 5,8,5 Depannya juga 5,8,5 Pasang, ada bauknya Pasang Ruffer, pasang penoknya Ini drape-nya kebalik ya Bagaimana hati, di sini drape-nya Oke sudah selesai, sekarang kita pasang rail-nya Pertama kita pasang dulu bearing bagian bawah Bearing drape-gear bagian bawah, ukuran 11.3 ya Berikutnya gear, plastic gear Bearing, pasang Buatnya kita kencangkan Oke sudah bisa pekeran baik Berikutnya kita masukkan Safnya, saf utama Saf utama, ini ada Slider, saf untuk slidernya Kita pastikan dulu Pasang Pasang Pinion gear-nya kita masukkan dulu bearing-nya Ini ukuran 7, 14, 3,5 Bearing one way Dan ini pinung gear atas ya Kita masukkan berbarengan Oke, seam ring-nya jangan lupa Oke, seam ring-nya jangan lupa Sekarang kita masukkan drive gear Oke, teman-teman ini water seal-nya di sini posisinya ya Di bagian bawah drive gear nih Masukkan Oke sudah masuk Ini drive gear bagian atas, ukuran 8.4 Ini drive gear, bearing bagian atas ya Baring atas drive gear Sudah terpasang, kita pasang bawah lagi empat-empatnya Buk bodi kita pasang dulu empat-empatnya Kencangkan Jangan lupa untuk pasang pair-nya dulu ya Ini pair one way kita pasang dulu Selesaikan dulu Oke, sudah terpasang Sudah berfungsi Masukkan water seal-nya Water seal-nya Atau karet tiba-tiba rotor ya Supaya tidak masuk Ini Atau cover Sudah kencang Sekarang tinggal kita masukkan rotor Oke Water seal-nya kita masukkan Kita kencangkan dulu Wotor nut Kita kebalik Kita sesuaikan dulu ya cover-nya Bisa kayak Bisa kayak Kucit lagi Oke Kita pasang cover Kita pasang Karena tinggal kita pasang Rote nut cover ya Nah, kita pasang-tip Kita pasang-tip-ipel Kita pasang-tipel Kita pasang-tipel bering, lalu ada orang yang kecil oke sudah terpasang, jangan lupa kapal belakangnya tidak tahu oke sudah selesai ya teman-teman ini rail goldenfish turbo nya kita sudah rakit kembali ya tadi teman-teman lihat sendiri semua komponennya dia saltwater nya cukup oke cukup lumayan, ada water spray drag knob nya ada rotor nut dan ada seal satu piece di bagian bearing bawah ya terus bearing nya jumlahnya benar jumlahnya 9 plus 1 dan ada carbon tag rail ini size 3000 dijual dengan harga 330 ini sangat oke banget teman-teman ya untuk rail pemula untuk rail teman-teman yang baru belajar mancing boleh pakai rail ini, bisa boti empang boleh boti pinggiran laut juga boleh, boti mancing dasar juga boleh oke tapi teman-teman kalau teman-teman pengen mancing gigi lebih baik teman-teman di upgrade ya ke rail yang body full metal dan goldenfish juga ada yang body full metal nya tapi kita belum dapat unit rail nya nanti kalau kita dapat unit rail nya kita bongkar lagi, oke kita review lagi oke teman-teman sampai di sini dulu video kali ini menurut teman-teman gimana nih rail goldenfish ini, goldenfish turbo ini dengan harga 330 dengan dapat spek yang sesuai tadi yang kita udah bongkar menurut teman-teman gimana, bagus penggak oke kita ketemu lagi di video-video berikutnya jangan lupa buat komen, like, share, dan subscribe dan jangan lupa belanja di social media kita di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Mitra, BK Pancing oke kita ketemu lagi di video berikutnya salam strike selamat menikmati